Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, jumpa lagi dalam mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar atau PKM. Kali ini kita akan bersama-sama mengupas tentang tentang PKM selama 1 cm. Tampaknya ini mahasiswa kali ini adalah mahasiswa yang sudah pernah ketemu dengan saya. Ada Mbak Melinda, ada Mas Samsul, ada Nailul dan Lina serta Lilik Gustina Dewi, Dita, Cahya Adi, Askiya, Ayu kemudian Mas Umam dan Amilatul Ciadah. Seperti yang sudah pernah kita laksanakan pada pertemuan yang terdahulu pada mata kuliah yang lain, ini kali kita akan ketemu dalam satu semester, yaitu harapannya dalam pembelajaran PKM ini, nantinya mahasiswa akan memiliki kemampuan yaitu menganalisa karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, kemudian dapat juga menyusun rencana pembelajaran. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan mengacu rencana pembelajaran yang telah kita buat, kemudian mengidentifikasikan kelebihan serta kelemahan mengejar, melalui refleksi, selanjutnya memperbaiki dengan tindakan pembelajaran, serta mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan. Kali ini pertemuan pertama dalam rangka pengenalan, perkenalan, memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Saban, seperti dulu kita sudah pernah ketemu, jadi sudah tidak asing lagi. Untuk itu semangat buat kita semua, dalam satu semester mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan lancar, dengan sukses, dan tentu saja mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi, nanti tiap ahad kita akan bertemu selama 2 jam ke depan, mulai dari pukul 10 sampai pukul 12. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.